Industri pertahanan Rusia telah memproduksi masal sistem artileri medan terbaru 2S35 Koalitia SV-152mm SPH atau Self-Propylant Hoetzer. Wakil Direktur Jenderal Perusahaan milik negara Rostek menyatakan hal itu pada 10 Agustus 2023 lalu. Laporan sebelumnya menyebut, Koalitia SV baru akan menyelesaikan pengujian negara pada akhir tahun ini, setelah itu baru dapat diproduksi masal. Namun rupanya, jalannya konflik di Ukraina telah mendorong Rusia untuk mempercepat pengembangan dan produksi 2S35 Koalitia SV untuk dapat mengirimkannya ke medan perang secepat mungkin. Produksi masal sudah berjalan, begitu juga produksi kendaraan angkut dan muat, kata perwakilan Rostek yang dikutip dari Rian Lovesti. Mengenai 2S35 Koalitia SV, artileri medan mobil ini dilengkapi dengan meriam 152mm yang mampu menembakkan berbagai macam amunisi. Sistem artileri ini dapat menimbulkan kerusakan yang signifikan pada berbagai sasaran, baik pasukan musuh yang jauh, instalasi yang dibentengi, dan lainnya. Sebagai senjata sekunder, 2S35 Koalitia SV juga dilengkapi dengan senapan mesin berat 12,7mm yaitu kord, yang memberikan pertahanan jarak dekat yang efektif terhadap ancaman darat dan udara. Sistem 2S35 Koalitia SV mendapatkan perlindungan nubika atau nuklir biologi kimia. Selain itu, ketiga awaknya terlindung dalam kabin anti peluru kaliberingan dan serpihan munisi artileri. Fitur canggih lainnya termasuk sistem penglihatan malam otomatis baru yang meningkatkan akurasi bidikan, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan. Layar kontrol untuk pemandangan dan prosedur penembakan memungkinkan kru untuk memantau dan menyesuaikan parameternya secara efektif. Rampur dengan berat 55 ton ini mampu melaju dengan kecepatan maksimum 60 km per jam dan berjangkauan operasi sekitar 500 km. Terima kasih telah menonton!